15 orang siswa dari SMK 1 Solong ini secara resmi akan mengikuti praktek kerja lapangan atau PKL di Markas Dandenpal 091202 Lombok yang berada di Komplek Asrama TNI-AD Gebang. Selama dua bulan menjalani PKL di lokasi ini, para siswa ini nantinya akan diberikan pelajaran mengenai perawatan kendaraan dinas TNI, diajarkan paris berparis, serta kedisiplinan sehingga nantinya setelah mereka kembali ke sekolah memiliki kemampuan tambahan di bidang otomotif kendaraan tempur. Kenapa saya bawa ke sini gurunya? Jangan sampai nanti guru mau mengajarkan A, B, C, saya D, E, F karena nyambung dia. Nah itu makanya sekalian saya sampaikan kepada Pak Guru, bahwa ini lho Pak yang akan saya ajarkan ke anak-anak, jangan sampai nanti saya keliru gitu Pak ya. Kita harus sejalan, apa maunya guru, apa maunya murid, apa maunya kita, kita sinkronkan di sini. Kalau nilai-nilai kenegaraan ada ditanamkan? Pasti, pasti kita nilai-nilai kenegaraan itu yang merah putih di danyanya, kira-kira begitulah sebagai internasi penerus. Karena saya kemarin sudah saya kasih tolong anak-anak, masa depan negara ini ya mereka juga akan bertanggung jawab nantinya pada zamannya mereka. Kalau zaman kita ini, kayak saya ini kan sudah ya generasi, generasi tua lah ya. Generasi kedua. Nah, jadi anak-anak yang remaja-remaja ini. Di samping menanamkan cinta tanah air, hilangnya beberapa kurikulum di sekolah membuat anggota TNI Angkatan Darat membuka diri untuk menerima para siswa SMK yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat untuk praktik kerja lapangan pada markas yang dipimpinnya. Diharapkan dengan adanya kerjasama pihak sekolah dengan TNI Angkatan Darat ini, kecintaan siswa terhadap negara kesatuan Republik Indonesia akan meningkat. Di samping, menambah wawasan mereka tentang sebuah kedisiplinan. Madeputra, TVRNTB, melaporkan.